Bulan Agustus 2024 tinggal menghitung jari sejumlah pabrikan ponsel pintar pun berlomba-lomba untuk memulai menghadirkan ponsel generasi terbarunya. Sebagian dari mereka mengeluarkan jagoan terbaru mereka pada awal bulan Agustus 2024 mendatang. Dan berikut ini admin akan berikan bocoran daftar 5 HP terbaru yang bakal resmi Indonesia bulan Agustus 2024 yang berhasil tim forum gadget rangkum. Yang pertama adalah OPPO Reno 12 Series. OPPO Reno 12 Series menjanjikan pengalaman luar biasa dengan kombinasi teknologi AMOLED berukuran 6,7 inci ditambah reverend 120Hz. Denagai oleh prosesor Mediatek Dimensity 7300, ponsel ini akan hadir dengan pilihan memori internal 256, 512, dan juga RAM 12GB. Sistem kamera terdiri dari kamera utama 50MP, periscope telepoto 50MP, serta kamera ultrawide 8MP. Sedangkan di bagian depan akan dibekali dengan kamera selfie berukuran 32MP. OPPO Indonesia memastikan bahwa OPPO Reno 12 Series akan muncul jelusah pada 31 Juli 2024 mendatang, tepatnya di awal Agustus 2024. Yang kedua adalah Vivo V40 5G. Vivo V40 5G mengesengkan dengan layar Groove AMOLED 6,78 inci yang menawarkan resolusi Full HD+, tambah reverend mencapai 120Hz. Denagai oleh chipset Qualcomm 7 Gen 3, ponsel ini akan tersedia dalam varian RAM 8GB dengan RAM 12GB, dengan media penyimpanan internal 256 dan juga 512GB. Sistem kamera belakang ganda 50MP, serta 50MP ultrawide, sedangkan kamera depannya 50MP, dibekali dengan baterai berkapitas jumbo 5500mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 80W. Mereka menggunakan bahwa Vivo V40 dan juga Vivo V40 Pro siap meluncur pada 7 Agustus 2024 mendatang. Yang ketiga adalah Realme 13 Pro Plus. Realme 13 Pro Plus menawarkan layar AMOLED berukuran 6,7 inci, mendukung reverend 120Hz. Denagai dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, ponsel ini akan tersedia dalam pilihan RAM 8GB dan juga 12GB, serta media penyimpanan internal 128GB dan juga 256GB. Di bagian punggung, terdapat triple camera dengan lensa utama 50MP, dibekali dengan baterai berkapitas jumbo 5500mAh dengan bukuan pengisian daya cepat 80W. Dalam poster resmi yang beredar, Realme dijalankan akan menilis Realme 13 Pro bersama Realme 13 Pro Plus di India pada 30 Juli 2024 mendatang, setelahnya bakal masuk atau rilis resmi ke pasar Indonesia di awal Agustus nanti. Di posisi keempat datang daripada Samsung, yaitu Samsung Galaxy Z Flip 6. Spesifikasi daripada Samsung Galaxy Z Flip 6, yaitu dibekali dengan layar AMOLED berukuran 6,7 inci, ditambah reverend 120Hz. Bekali dengan sistem OS Android terbaru, yaitu Android 15, dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Samsung Galaxy Z Flip 6 dibekali dengan kamera belakang berukuran 50MP wide dan juga 12MP ultra wide, sedangkan di bagian depan ada 10MP untuk kebutuhan foto selfie. Menurut bocoran, Samsung Galaxy Z Flip 6 kemungkinan akan hadir dalam 2 varian media penyimpanan, yaitu RAM 12GB dengan media penyimpanan internal 256GB, dan juga RAM 12GB setelah media penyimpanan internal 512GB. Dan HP terbaru yang bakar rilis Agustus 2024 yang terakhir ada Samsung Galaxy Z Flip 6. Spesifikasi daripada Samsung Galaxy Z Flip 6, yaitu dibekali dengan layar Dynamic AMOLED berukuran 120Hz, reverend, operasi OS Android 14, dengan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Samsung Galaxy Z Flip 6 dibekali dengan kamera belakang 50MP, kamera depan 4MP dengan RAM 12GB dengan media penyimpanan internal 256GB. Sayangnya, media penyimpanan internalnya tidak ada tambahan ekspansi atau tidak bisa diekspansi. Dan itulah daftar 5 HP terbaru yang bakal resmi Indonesia bulan Agustus 2024 yang berhasil tim forum Gadget Rangku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. 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 Terima kasih telah menonton video ini.